Saya selalu meyakinkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tolong Di Papua Barat itu, Papua dan Papua Barat tolonglah Regulasinya, aturannya, honornya, asuransinya, operasionalnya Janganlah disamakan dengan daerah-daerah lain di luar Papua Karena kita di Papua dihadapkan dengan letal geografis yang sangat berat Transportasi yang sulit, sumber daya manusia yang belum memadai Olehnya faktor-faktor itulah yang kemudian mempertimbangkan Apalagi kita di Papua yang dibeluti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Sehingga kemudian atas dasar itulah sekiranya Saya dalam berbagai kesempatan dengan Pak Menteri saya selalu meyakinkan kepada beliau Saya konsen dan intens berkoordinasi dengan beliau Untuk ada perhatian khusus kepada pendamping-pendamping yang ada di Provinsi Papua Barat Kenapa? Olehnya itu ketika apa yang beliau sampaikan Tentu saya sendiri secara pribadi sebagai mantan pendamping Merasa kecewa, merasa terluka, merasa sangat tidak pantas Penyampaian itu dilontarkan ke hadapan Pak Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Ingin saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Pernyataan salah satu anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Yang mana dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI Dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Atau PDTT di Jakarta beberapa hari kemarin Pak Menteri Saya kaget karena Dari daerah lain pendamping-pendampingnya mengeluh Kalau penghasilannya atau Upah mereka belum dibayar Tapi di Papua Barat tidak ada yang mengeluh ke saya Gitu Karena saya lihat bahwa Di Papua Barat itu pendamping-pendamping desa ini Justru kelompok yang paling makmur Karena mereka Jadi orang-orang yang bekerja sama Dengan para kepala kampung Untuk menggunakan dana-dana itu Mereka yang mempertanggungjawabkan Laporannya terbuat oleh pendamping Gitu Ini kasus Papua Barat ini Yang saya lihat Tapi saya juga tidak setuju Seolah-olah Seperti pendamping ini untuk kepentingan partai PKB Saya tidak sependapat Karena Saya punya adik sendiri Jadi koordinator provinsi di Papua Barat Nyalik pemilu kemarin justru tidak terpilih Padahal dia koordinator pendamping Provinsi lagi Jadi tidak ada korelasinya dengan kepentingan partai PKB Saya tidak setuju itu Pernyataan itu Gitu Pak Menteri Untuk BUMDES ini Saya merasa Mungkin Papua Barat ini perlu ditambah ini Cuma lima saja itu peranggota Tapi Kan saya lihat ini kan Untuk 2021 ini kan ada 680 Kalau pimpinan dapat 10-10 Anggota lima masih ada sih Bisa banyak itu kemana Pak Menteri Ditambahlah Papua Barat Ya boleh toh Musul boleh Dijawab nanti ya Pak Menteri Tapi tidak apa-apa Musul saja dulu Yang kemudian Pernyataannya menuai kontroversi Dari beberapa penyampaian yang disampaikan secara langsung kepada Pak Menteri Satu Yang menjadi catatan Yang mesti dikoreksi secara bersama Yakni ketika penyampaian beliau Terkait dengan pendamping desa Dimana Di depan Pak Menteri beliau menyatakan bahwa Pendamping-pendamping desa di Provinsi Popo Barat Adalah mereka kelompok-kelompok yang paling makmur Karena bekerjasama dengan kepala kampung Atau aparat kampung Untuk mengelola dan mengatur dana desa Sampai dengan kelaporan Semua dikendalikan oleh pendamping Untayan kalimat inilah yang kemudian Hari ini menuai protes Menuai kecaman Menuai kekecewaan Publik secara khusus mereka pendamping desa Termasuk saya secara pribadi Yang juga adalah mantan pendamping desa beberapa tahun yang lalu Bahwa pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan Apapun yang disampaikan oleh beliau Selaku anggota DPR RI Di depan Pak Menteri yang kemudian menjadi konsumsi publik Seluruh Indonesia tahu Bahwa penyampaian itu Sesungguhnya Sama sekali tidak mewakili sedikitpun Representasi dari seluruh pendamping desa yang berada di Provinsi Popo Barat Oke lah kalau memang ada satu dua oknum Yang dalam praktek melakukan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Mestinya tidak bisa mewakili keseluruhan pendamping yang ada di Provinsi Popo Barat Saya hari ini berbicara Kapasitas saya itu ada tiga Yang pertama Kalau kemudian saya pernah Ketika menyaksikan tayangan di televisi Yang potongan video itu kemudian viral Saya lalu kemudian bicara kapasitas pertama saya Sebagai seorang mantan pendamping desa Yang mana saya merasakan betul Betapa sakit dan menderitanya kita sebagai pendamping desa Saya 2009 Sejak 2009 sampai dengan terakhir 2017 2018 Saya sejak 2009 Sampai dengan 2014 Adalah aktivis atau pendamping desa Yang dimulai dari Kabupaten Teluk Bintuni ketika 2009 lalu Gaji saya hanya dibayar oleh negara sebesar 1.500.000 Saya tidak mungkin bisa bayar kos Tidak mungkin punya transportasi di Bintuni Waktu itu mau tidak mau saya pernah tinggal di mesjid Demi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar Lalu kemudian saya pindah ke Raja Ampat Dan terakhir saya berada di provinsi Gaji saya tidak seberapa Olehnya itu ketika apa yang beliau sampaikan Tentu saya sendiri secara pribadi sebagai mantan pendamping Merasa kecewa Merasa terluka Merasa sangat tidak pantas Penyampaian itu dilontarkan ke hadapan Pak Menteri Olehnya itu kenapa saya menyampaikan kekecewaan di media Karena pertama saya sebagai aktivis atau mantan pendamping desa Yang kedua wajar dong Kalau saya kemudian menyampaikan kekecewaan itu ke publik, ke media Karena kapasitas saya sebagai seorang politisi Sebagai seorang anggota DPR provinsi Yang wajib hukumnya ketika ada persoalan Yang melibatkan banyak orang Membutuhkan perhatian Maka wajib hukumnya saya berada di garda terdepan Untuk berbicara mewakili suara-suara mereka yang begitu banyak Apalagi mereka ini pendamping yang tidak bisa dilepas pisahkan dengan saya Sebagai seorang mantan pendamping Maka wajar saya sebagai seorang politisi anggota DPR Wajib hukumnya untuk saya berbicara atas nama mereka Atas nama masyarakat Popo Barat Yang pada intinya tidak sama sekali menerima pernyataan yang disampaikan oleh beliau Wajar kalau saya berbicara kapasitas saya sebagai seorang politisi Yang ketiga Wajar dong kalau saya bicara menyampaikan kekecewaan Di publik terkait dengan pernyataan itu Saya sebagai berkapasitas sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Yang notabene menterinya adalah kader terbaik PKB Jadi ketika apa yang disampaikan oleh beliau Anggota DPR RI dari daerah pembelian Popo Barat Tentu saya punya hak Saya punya kewajiban untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi Kenapa? Karena kalau kita tidak mengklarifikasi itu Maka konsumsi publik akan lari kemana-mana Akan bias kemana-mana Yang pada akhirnya mencederai partai politik Dan mencederai menteri yang notabene adalah kader dari partai kebangkitan bangsa Olehnya pada kesempatan yang berbahagia ini Yang jelas hari ini Saya bersuara atas tiga kapasitas itu Nah saya berharap Siapapun dia Pihak-pihak yang merasa terganggu Merasa tidak terima Atas apa yang saya sampaikan Bahwa saya berbicara atas dasar kebenaran Jadi tidak perlu Ada yang merasa kebakaran jenggot Ini dunia politik Yang wajib hukumnya sama-sama kita koreksi Sebagai pejabat publik Jangankan Jangankan Anggota DPR RI Saya pun anggota DPR Provinsi Jika ada yang salah silahkan dikoreksi Sebagai pejabat publik Tidak mesti setiap saat harus kita dipuja dan dipuji Tapi ketika ada kesalahan yang kita buat Kita harus angkat topi hormat Bahwa itu kita melakukan kesalahan Itu namanya gentleman Lalu jangan kemudian menggiring opini Jangan kemudian mencari mengkamping hitamkan orang lain Jangan Ini dunia politik yang memang harus sama-sama kita awasi Jadi jelas Saya bicara atas kapasitas tiga tadi Sebagai mantan pendamping desa Sebagai anggota DPR Provinsi Dan yang terakhir Kapasitas saya sebagai politisi Dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang tiga ini tidak bisa dilepas Pisahkan dari diri saya Olehnya itu apapun yang saya sampaikan Atas dasar kebenaran Sehingga tidak boleh Ada yang merasa kebakaran jenggot Mohon maaf Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan Dalam situasi ini sesama kita orang politisi Sudah sangat paham Tidak ada Kepentingan-kepentingan tertentu Atau ada Sentimen-sentimen tertentu Tidak ada Saya secara pribadi Dengan beliau sebagai anggota DPR RI Secara pribadi Kita baik-baik saja Tidak ada hubungan yang Yang retak Tidak ada hubungan yang salah Tidak ada latar belakang Atau histori Yang saling Bertolak belakang Tidak ada Hanya saja Ini karena soal kepentingan bersama Mari sama-sama kita koreksi Dan saya juga yakin dan percaya Penyampaian saya Sekaligus mengingatkan Kalau memang itu salah Bisa kita koreksi sama-sama Kalau memang benar Mari kita dukung Kalau memang salah Mari kita koreksi secara bersama-sama Sekali lagi pada kesempatan ini Itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini menjadi Klarifikasi Menjadi kanter balik Menjadi Pembicaraan Yang sekiranya Tidak disalah tafsirkan Oleh pihak-pihak yang Yang tidak ikut bertanggung jawab Hubungan saya dengan beliau baik Hubungan saya dengan Anggota DPD Yang notabene adalah Salah satu mantan Pendamping atau satker Di Provinsi Pahabarat Hubungan kita semua baik Tetapi kalau bicara Untuk kepentingan yang satu ini Maka wajib hukumnya Mari sama-sama kita koreksi Yang paling penting lagi Satu hal yang ingin saya sampaikan Kenapa kekecewaan saya itu Begitu besar Karena di satu sisi Lewat akses politik yang saya punya Dalam setiap waktu dan kesempatan Saya berjuwa Bersumpah Bersua dengan Pak Menteri Saya selalu meyakinkan Kepada Pak Menteri Pak Menteri tolong Di Papua Barat itu Papua dan Papua Barat Tolonglah Regulasinya Aturannya Honornya Asuransinya Operasionalnya Janganlah disamakan Dengan daerah-daerah lain Di luar Papua Karena kita di Papua Dihadapkan dengan letal Geografis yang sangat berat Transportasi yang sulit Sumber daya manusia yang belum memadai Olehnya faktor-faktor Itulah yang kemudian Mempertimbangkan Apalagi kita di Papua Yang dibeluti dengan Undang-undang nomor 21 Tahun 2021 Sehingga kemudian Atas dasar itulah Sekiranya Saya dalam berbagai kesempatan Dengan Pak Menteri saya Selalu meyakinkan kepada beliau Saya konsen dan intens Berkoordinasi dengan beliau Untuk ada perhatian khusus Kepada pendamping-pendamping Yang ada di Provinsi Kenapa kalau mereka sejahtera Kalau mereka makmur Saya yakin dan percaya Kerja-kerja mereka yang begitu berat Akan merasa Akan terasa Semakin ringan Dan tanggung jawab mereka Bisa mereka selesaikan secara baik Olehnya itu Saya mengajak kepada semua pihak Terutama kita yang berada dari Berasal dari Provinsi Pohobarat Dengan semua kapasitas yang kita punya Mari sama-sama kita bergandengan tangan Tidak perlu Tidak perlu ada yang merasa Merasa disakiti Tidak perlu Ada yang merasa Disingkirkan Tetapi marilah dengan kapasitas kita Sama-sama Untuk memperjuangkan Apa yang menjadi kebutuhan Kita di atas tanah Papua yang penuh dengan Kedamaian ini Yang kedua Yang berikutnya juga Terkait dengan Misalnya Di dalam regulasi Undang-Undang nomor 29 Tahun 2020 Surat keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Yang di dalamnya Telah mencantumkan Soal honor Nah itu kan sangat kecil Itulah sebabnya Kenapa Dana Apa namanya Operasional kecil Kemudian Honornya kecil Asuransinya kecil Dengan berkisar hanya 2.600.000 sekian Untuk Wondama Kemudian untuk Kabupaten Raja Ampat Hanya berkisar 2, sekian Atau 3 juta sekian Di beberapa kabupaten Yang tidak mencapai 3 juta Ada 2,7 2,8 Dengan anggaran segitu Itu habis bulan Habis mereka Olehnya itu Saya mengajak Untuk mari sama-sama Kita samakan Persepsi kita Samakan frekuensi kita Untuk memperjuangkan Kepentingan Popo Barat Di mata nasional Dengan segala Kapasitas yang kita miliki Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Solidaritas pendamping desa P3MD Provinsi Popo Barat Pernyataan sikap Menyikapi pernyataan Dari Bapak Jimmy Dimenus IJSH Anggota Komisi 5 Dewan Perukiran Rakyat Terhubungi Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Popo Barat Dalam rapat kerja Antara Komisi 5 DPRRI Dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pada hari Senin Tanggal 15 bulan Maret Tahun 2021 Yang menyatakan bahwa Pendamping-pendamping desa Di Provinsi Popo Barat Adalah kelompok yang paling makmur Karena mereka jadi orang-orang Yang bekerjasama Dengan Kepala Kampung Untuk menggunakan dana desa Dan mereka yang mempertanggungjawabkan Maka dengan ini kami menyatakan Satu Menolak dengan tegas pernyataan Bapak Jimmy Dimenus IJSH Yang menyatakan bahwa Pendamping desa Di Provinsi Popo Barat Adalah kelompok yang paling makmur Indikator makmur seperti apa Menurut Bapak Jimmy Dimenus IJSH Dua Kami meminta Bapak Jimmy Dimenus IJSH Menjelaskan maksud pernyataan Kalau Pendamping Desa Melakukan kerjasama dengan Kepala Kampung Untuk menggunakan dana desa Dan yang mempertanggungjawabkannya Tiga Pernyataan Bapak Jimmy Dimenus IJSH Mencederai Mencederai harga diri kami Dan ini merupakan sebuah Pelecehan profesi Dan nama baik Pendamping desa PTKMD Se-Profesi Popo Barat Empat Kami minta dengan hormat Bapak Jimmy Dimenus IJSH Datang ke Bapak Barat Untuk menjelaskan pernyataan Bapak Sekaligus mengklaifikasi Pernyataan Bapak tersebut Kepala Kementerian Desa Pembangunan daerah-daerah Tertinggal dan transmigrasi Agar tidak menumbuhkan Efek negatif terhadap kami Pendamping di Provinsi Popo Barat Lima Kami Pendamping desa PTKMD Provinsi Popo Barat Meminta Bapak Jimmy Dimenus IJSH Meminta maaf melalui media cetak Dan elektronik dalam waktu Tiga kali 24 jam Terhitung tanggal hari ini Saat konversi pers dilaksanakan Demikian pernyataan sikap ini Kami buat sebagai bentuk protes Terbuka terhadap pernyataan Bapak Jimmy Dimenus IJSH Pada rapat kerja antara Komisi Lima Depedari Dengan Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Manukwari 17 Maret 2021 Hans Bonepai SC Koordinator Aksi Bagaimana teman-teman Kita menolak pernyataan Dari Bapak Jimmy Dimenus IJSH Bagaimana covetu peluruotem Temaan Bapak 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 Terima kasih.